Hingga saat ini puluhan kendaraan roda 2 hasil razia balapan liar di berbagai titik yang digelar tim gabungan Polres Payakumbu masih ditahan di bagian saat lantas. Kendaraan yang tidak lengkap serta menggunakan kenal pot racing itu bisa dijemput pemiliknya setelah 2 minggu. Memberikan efek jerak kepada pelaku balap liar yang terjaring oleh tim gabungan, saat lantas Polres Payakumbu melakukan penahanan sepeda motor yang terjaring selama 2 pekan. Selain memberikan efek jerak, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terus jadinya aksi balapan liar di wilayah hukum Polres Payakumbu. Serta razia ini merupakan responsa para kepolisian atas keduan masyarakat terkait aksi balapan liar yang meresahkan dan mengancam keselamatan pengguna jalan di wilayah hukum Polres Payakumbu. Dalam razia balapan liar yang digelar ini, tim gabungan selantas Polres Payakumbu berhasil menjaring 56 kendaraan roda 2. Umumnya mereka yang terjaring merupakan pelajar. Jadi kita sudah sepakat berkaitan dengan pengambilan kurang lebih minimal 2 minggu. Untuk nanti 2 minggu setelah mereka membayar denda, otomatis karena ditilang, setelah itu dia mengambil kendaraan harus ada syarat, yaitu melengkapi daripada standar sepeda motor, yaitu merubah daripada kenalpot dan melengkapi daripada spion yang ada jerah, khususnya di wilayah Payakumbu. Sementara untuk pengambilan kendaraan yang terjaring, selain membayar balai denda tilang, para pelanggar juga harus menengkapi beberapa persalatan. Di antaranya, pelajar yang melanggar harus membawa orang tua atau wali untuk pengambilan kendaraan. Kemudian pemilik kendaraan juga harus mengganti kelengkapan kendaraan yang tidak standar, terutama kenalpot dan memasang kaca spion. Tidak itu saja, kenalpot yang tidak standar juga harus dihancurkan oleh pemiliknya di Mapores Payakumbu. Dari Kota Payakumbu, demikian laporan Eduard TVRI Sumatera Barat.